Bab 709 Ho Ho Ho, api emas, membakar di sekitar sisik daun, energi murni dan mengerikan terus-menerus keluar. Hanya suhu sisa yang membuat seluruh lembah terbakar. Melihat situasinya tidak benar, orang-orang mencezung dan tai kingzung telah bersembunyi 10 mil jauhnya dan melihat pertempuran di sini dengan bermartabat. Namun meski begitu, panas terik masih membuat mereka berkeringat di sekujur tubuh. Begitu keringat keluar, itu menghilang dalam sekejap dan seluruh orang tampak mengering. Anda tahu, sebagian besar orang di sini sangat kuat. Kecuali Yuir, tiga praktisi yang lebih dari lima kali di negara bagian Senzau, mereka tidak lagi mampu menahan panas yang kuat dan mereka harus bersembunyi dalam jarak 100 mil. Sisanya semuanya ahli di atas keadaan virtual. Namun demikian, dengan kekuatan kultivasi mereka, masih sulit untuk mendapatkan pijakan di suhu tinggi yang mengerikan ini. Wajah mereka terkejut, seolah-olah mereka menghadapi kehancuran langit dan bumi. Sisik daun membakar semangat dan memberikan permainan penuh pada kekuatan api emas leluhur naga dari surga yang terbakar. Pada saat itu, ia membawa adegan yang tampaknya akan menghancurkan dunia, yang membuat orang terkejut. Tidak hanya orang-orang di lembah, menyaksikan semua gerakan dan keheningan di sana melalui barisan pemantau, para penonton di antara penonton tampaknya dapat merasakan energi yang agung. Meluap dan meluap, dengan perasaan kering dan panas di sekujur tubuh. Suangzun juga berdiri karena terkejut, menatap semua yang ada di sana. Selain kaget, Suangzun juga khawatir. Bagaimana bisa Zhuofan menghentikan gerakan yang begitu kuat? Ketika dikatakan bahwa tidak ada bahaya bagi hidupnya, mereka berdua harus melakukannya tepat waktu. Chu Qingcheng dan teman-teman Zhuofan lainnya juga mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan alis mereka sangat padat menjadi simpul di hati seseorang. Melihat Zhuofan di sana, dia sangat khawatir. Dan orang lain sudah merasakan nafas yang sangat berbahaya ini. Bagaimana bisa Zhuofan, yang berhadapan langsung dengan sisik daun, tidak merasakan panas yang mengerikan ini? Gas hitam memenuhi seluruh tubuhnya, dan Raja Naga, yang menelan langit, menggulung tubuhnya yang besar dan melindunginya di dalam. Gunakan gas hitam dari formula ajaib untuk memperbaiki suhu after wave. Kelopak matanya bergetar, Zhuofan mengerutkan kening, dan wajahnya lebih bermartabat dari sebelumnya. Dia menggunakan roh naganya untuk melindungi tubuh Ker di belakangnya. Dia menoleh dan menatapnya. Dia berkata dengan lemah, Saya khawatir ini adalah pertempuran terakhir untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Dalam beberapa saat, Anda dapat membantu saya. Setelah mendukung saya dengan seluruh kekuatan Anda, Anda dapat segera pergi dari sini, dan sisanya akan ditinggalkan. Untuk saya, ya, ayah, setelah melihatnya dalam-dalam, dia sedikit mengangguk, tetapi cahaya di matanya ragu-ragu. Namun, Zhuofan tidak menyadarinya di bawah krisis seperti itu. Matanya, sekarang benar-benar terfokus pada arah Ye Ling, berpikir dalam hati bahwa ini adalah langkah terakhir bagi bocah ini untuk memperjuangkan hidupnya. Selama dia bisa mengambil langkah ini dan menang atau kalah, selama dia bisa bertahan. Dalam hati begitu bergumam, mata Zhuofan pupil yang membeku, juga berkedip warna tegas, tangan tiba-tiba simpul bergerak segel Jue Ab. Pada titik ini, pada saat terakhir sebelum akhir perang, keduanya bersiap untuk memutuskan langkah terakhir. Zhuofan ingin menggunakan semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya untuk memblokir Ye Ling, keterampilan paling unik yang dia lepaskan dengan mengorbankan semangat. Melihat Zhuofan di kejauhan, Ye Ling terengah-engah. Tampaknya metode membakar jiwa ini menghabiskan banyak energi, tetapi tidak ada keraguan di matanya, hanya keinginan telanjang untuk menang. Pemenang terakhir dari pertarungan antara keturunan binatang suci, pasti aku. Pupil matanya tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan kemudian dia meraung keras. Zhuofan, ada hewan peliharaan rohmu. Ambil langkah, bakar langit dan aumkan naga. Mengaum. Suara baru saja jatuh, sisik daun di sekitar tubuh bayangan virtual kepala naga besar itu. Itu adalah raungan keras dari suara itu. Raungan keras itu, bergema di seluruh dunia, mengguncang gunung dan sungai, seolah-olah menghancurkan seluruh dunia secara umum. Dan dengan suara keras ini, cahaya keemasan yang panas seperti pilar surga. Ia bergegas ke Zhuofan sekaligus. Segala sesuatu di tempat yang dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Murid tidak bisa tidak menyusut, hati Zhuofan terkejut, rasa hormat ganda dan kerumunan adalah yang paling menakutkan. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu padat dan murni, sedikit konsentrasi dan pelepasan. Terlebih lagi, kekuatan ini masih merupakan api yang membakar paling mengerikan di dunia. Jika ini terkena, semua hal di dunia akan hilang dalam sekejap. Bersembunyi dalam gelap juga merupakan kejutan, jari-jari bergerak, ingin keluar untuk menyelamatkan orang. Kejutan energi yang mengerikan, bahkan para ahli top dari keadaan virtual mungkin tidak dapat menahannya. Apalagi Zhuofan, yang masih berkeliaran dalam keadaan cahaya ilahi. Namun, langkahnya baru saja bergerak, tetapi lagi-lagi mandek dan hatinya mulai ragu. Jika dia muncul seperti ini, dia tidak akan melakukan apa-apa. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus kemana. Suanglong tertinggi juga melihat semua ini, ekspresi gugup di wajahnya, siap untuk memulai kapan saja. Tetapi mereka juga ingin melihat apakah Zhuofan memiliki cara untuk menyelamatkan. Alisnya tidak bisa menahan gemetar. Zhuofan tampaknya tidak berpikir bahwa gerakan lawan begitu kuat. Dia gemetar hebat di dalam hatinya, tetapi panahnya ada di tali, jadi dia harus bergerak. Jadi dia hanya bisa menggigit giginya dan berteriak, burung gereja, bergerak. Iya, ayah. Sebuah minuman ringan, burung itu segera melebarkan sayapnya. Gemericik guntur ungu di antara sayap terus-menerus berkedip, seolah-olah menerobos semua raungan keras. Langit guntur ledakan Phoenix. Ledakan. Bumi tampak bergetar, dan langit tampak menyusut. Dengan sayap burung gereja, Thunderbird besar dengan ukuran seratus zang, membawa kekuatan langit dan bumi yang tak terkalahkan, dengan ganas menerkam pilar api emas, di mana semuanya dipotong-potong. Pada saat yang sama, Zhuofan juga banyak minum dan menggunakan seluruh kekuatannya, bentuk ketiga dari tiga roh sihir, kamu panjang dan nyanyian hantu. Mengaung. Raja naga iblis berbalik dan berubah menjadi musuh Bebuyutan Jinian. Raja Qinglong membuka mulutnya yang besar dan meraung ke depan. Laut biru tiba-tiba mengalir ke depan dan bergabung dengan Thunderbird ungu, yang membuatnya menakutkan. Melihat adegan ini, penonton di atas panggung semua mendidih. Melihat tiga energi kuat menimpa satu tempat, semua orang sangat bersemangat. Bahkan orang-orang yang disukai Kaisar Yanmo, pada saat ini, tidak merasa bahwa mereka semua terkejut. Pertempuran antara Skala Ye dan Zhuofan ini benar-benar pertarungan terkuat antara keduanya dalam sejarah asosiasi naga ganda selama ribuan tahun. Murid-murid berbakat lainnya di Shizu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kedua pria ini. Sekarang, mereka hanya ingin melihat siapa yang layak menyandang nama murid berbakat pertama Shizu dan orang pertama di masa depan. Ledakan. Akhirnya, tiga energi kuat akhirnya bertabrakan. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa Thunderbird of Queer dan lautan api hijau yang dilepaskan oleh Zhuofan tiba-tiba dihancurkan oleh pilar sisik daun yang terbakar. Kekuatan pembakaran emas membakar dua energi ini, dan dalam sekejap mengubah Thunderbird dan nyala api hijau menjadi abu. Bahkan tidak sedikit gelombang sisa yang menyebar. Dapat dilihat betapa luar biasanya kekuatannya. Untuk sesaat, wajah semua orang menjadi semakin serius. Wajah Zhuofan menjadi semakin bermartabat. Kepalanya dingin dan berkeringat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Langkah kuat Ye Lin berada di luar prediksinya. Meskipun dia telah mencoba menyperburuk situasi, dia tidak pernah berharap bahwa tidak akan ada yang terburuk, hanya lebih buruk. Dilihat dari kekuatan pilar yang terbakar saat ini, aku khawatir cara yang dia rencanakan sebelumnya akan menghalangi langkah ini. Tapi itu sudah ada di sini. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik dan mendengarkan takdir. Ruang kelima, penghalang ruang. Di bawah hati tidak merasa minum, murid kanan Zhuofan tiba-tiba memancarkan lima lingkaran cahaya emas. Sebuah dengungan, dalam jarak seratus meter, tetapi tiba-tiba muncul penghalang tak terlihat. Ini adalah kekuatan kelima yang dia sadari secara tidak sadar ketika memurnikan roh dalam tiga hari ini. Itu dapat mengatur beberapa penghalang ruang tak terlihat di depannya untuk memblokir serangan pihak lain. Tapi sekarang dia baru menyadari bahwa dia hanya bisa meletakkan satu, dan saya tidak tahu apakah itu bisa menghasilkan efek pada kolom yang terbakar. Keringat dingin di kepalanya semakin deras. Zhuofan melihatnya dengan gugup, menyentuh, dengan suara keras, momentum pilar yang terbakar dihentikan di depan penghalang tak terlihat, dan tidak ada satu inci pun untuk masuk. Kekuatan pembakaran yang kuat, tetapi tidak ada rasa penetrasi. Apakah kamu berhasil? Ketika alis Zhuofan terangkat, hati Zhuofan sangat gembira. Ketika orang lain melihatnya, mereka terkejut dan dipuji. Metode baru apa yang dibuat oleh Zhuofan, dan pilar yang terbakar berhenti di jalan ke depan? Wajah Suanglong tercengang, dan kemudian dia mengangguk dengan penghargaan. Bocah ini, selalu ada hal baru yang muncul tanpa henti. Namun, sebelum semua orang bisa bersantai, suara gemerincing kerala segera terdengar di telinga semua orang. Dengan suara nyala api emas, ruang itu seperti retakan, dan ada retakan seperti jaring laba-laba. Zhuofan segera merasa bahwa pupil kanannya terbakar seperti nyala api, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, dia masih memegang giginya dengan keras, dan lima cincin emas masih bersinar. Namun, ada jejak darah mengalir dari bagian bawah matanya. Menyentuh, akhirnya, suara keras dikeluarkan, penghalang ruang benar-benar rusak, kolom api sekali lagi berlari ke Zhuofan tanpa halangan apapun, tetapi tidak bergejolak seperti sebelumnya. Jelas, itu diblokir oleh penghalang ruang angkasa, dan kekuatannya melemah. Meskipun itu masih merupakan ancaman besar, itu juga membuat Zhuofan melihat harapan. Ini langkah yang bagus, tapi tidak bisa dihentikan. Ah, jeritan kesakitan berdering, Zhuofan dengan erat menutupi pupil kanannya yang terus-menerus berdarah, tetapi sudut mulutnya menyeringai dengan radian yang tidak dapat dijelaskan. Tampaknya metode pemblokiran ini efektif, dan tidak dapat menghentikannya dengan satu tarikan napas, jadi bunuhlah selangkah demi selangkah. Dengan cara ini, Zhuofan, terlepas dari cedera pupil kanannya, menggerakkan tangannya dan memperlihatkan pupil kanannya yang dipenuhi darah. Tiba-tiba, aura emas berubah menjadi empat saluran. Murid dewa terang kosong keempat berat, kejutan kosong. Bersenandung. Getaran luar angkasa yang kuat tiba-tiba muncul, seluruh tubuh Zhuofan terkejut menjadi ketiadaan. Namun, pilar yang terbakar bergegas ke wilayah pribadi ini, tetapi tidak terpengaruh oleh jejak getaran, dan terus bergegas ke depan. Terlebih lagi, kekuatan inflamasi yang kuat membakar getaran di sekitarnya bersama-sama. Tiba-tiba, hati Zhuofan terkejut, dan pupilnya bergetar tak percaya. Kekuatan ilahi kejutan udara tidak memiliki efek setengah pada kekuatan inflamasi. Pada tahap ini, dia tidak akan bisa menghilangkan kekuatan pilar. Kemudian, dia akan menanggung semua kekuatan pilar. Untuk sesaat, hati Zhuofan jatuh ke titik beku. Melihat kolom cahaya keemasan dengan sedikit kausan, wajah Zhuofan menjadi lebih berat dari sebelumnya. Bab 710 Berengsek, aku tahu itu. Seharusnya aku menggunakan gerakan itu untuk melawannya. Meskipun saya baru menyadari gerakan itu dalam tiga hari terakhir, itu tidak matang, dan juga cukup berbahaya. Tetapi saya harus mengatakan, itu adalah cara yang paling berbahaya, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk musuh. Apakah karena saya terlalu stabil? Melihat pilar yang terbakar berkedip, kelopak mata Zhuofan sedikit bergetar, hati tidak merasakan penyesalan. Aku menyesal kenapa dia tidak menggunakan jurus putus asa secara sembrono di saat-saat terakhir. Tapi sudah terlambat, sekarang, bahkan jika dia ingin menggunakannya, itu sudah terlambat. Mengambil napas dalam-dalam, Zhuofan akhirnya ingin menghadapi pilar cahaya keemasan yang tak tertandingi. Ketika dia memikirkannya, Raja Qinglong mengayunkan ekor naga dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Kekuatan api hijau yang kuat mengalir keluar seperti gunung dan laut. Ini adalah upaya terakhirnya, menggunakan keseimbangan Yin dan Yang dari Qinggian untuk menetralisir dan mencerna tirani dan keganasan Jinian. Namun, Qinggian dan Jinian saling menguatkan. Jika Anda ingin mengintegrasikan kekuatan Jinian, Anda harus menghilangkan kekuatannya sampai batas tertentu. Jika kekuatan Jinian terlalu kuat, dan Qinggian tidak punya waktu untuk berdamai, itu akan disapu bersih oleh Jinian. Kuncinya adalah setelah menyebarkan liputan Qinggian, Jinian dapat langsung menyerang jiwa naganya, yang merupakan tempat paling mematikan. Sangat mungkin bahwa, dalam beberapa saat, dia akan menjadi akhir dari semua dewa dan roh. Alih-alih menggunakan Raja Naga Hijau untuk memblokir pilar emas, dia tidak punya cara lain. Jadi, ini pertarungan terakhirnya. Alisnya sangat berkerut, Zuofan mengatupkan giginya dan memelototi cahaya menyilaukan di depannya. Dia semakin dekat dan dekat. Keringat dingin di dahinya seperti air terjun. Dia berdoa diam-diam di dalam hatinya, berharap kali ini, dia akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Melihat Zuofan dari jauh, mata Yeh Lin dingin. Setelah mengambil beberapa napas, dia berkata, tidak ada gunanya. Ini adalah api emas langit yang menyala yang saya gunakan setelah membakar roh. Warisan Anda dari berbagai jenis hewan suci benar-benar tak terbendung. Selamat tinggal, musuh lama saya. 2. Menyentuh Pada saat yang sama, pilar yang terbakar akhirnya mengenai Raja Naga Hijau. Tabrakan yang kuat membuat tubuh Raja Naga Hijau bergetar dan meraung kesakitan. Zuofan juga sakit di otak, seperti ribuan pisau tajam menusuk otaknya. Dia merasa kepalanya akan meledak, tapi dia masih mengatupkan giginya, bertahan, dan menggerakkan pikirannya. Dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi King Gian untuk menyerang pilar yang terbakar, mencoba menenggelamkan Jinian yang kuat di lautan King Gian. Namun, tidak ada cara. Pilar yang terbakar tampaknya menjadi jarum penenang laut yang besar. King Gian Hai Hai tidak memiliki cara untuk menggunakannya. Pada dasarnya, begitu King Gian menyentuh kolom cahaya, itu tiba-tiba memantul, dan kekuatan King Gian tidak dapat menembusnya. Jangan katakan itu adalah kekuatan untuk membunuh Jinian. Jangan biarkan kekuatan Anda sendiri terkikis oleh peradangan emas ini. Murid tidak bisa tidak menyusut, hati Zuofan terkejut, sangat gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa sisik kamu bisa memadatkan mata emas begitu dekat, seperti batang besi, tanpa minyak dan garam, jarum tidak bisa masuk ke dalamnya. Dengan cara ini, King Gian tidak bisa menghilangkan kekuatannya sama sekali. Apa yang dia pikirkan sebelumnya tidak berguna. Ini seperti mencoba mendekati sesuatu seperti ini. Jika saya tahu itu, dia seharusnya menggunakan gerakan itu. Dia seharusnya melakukannya. Tiba-tiba, tubuh Zuofan bergetar, dan dia putus asa. Pada saat yang sama, dia sangat menyesal. Sayangnya, sudah terlambat. Dia telah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Wah, dengan pemotongan kolom cahaya keemasan, badai panas tiba-tiba menyapu seluruh tubuh Raja Naga Hijau. Pada saat itu, ia menyapu seluruh api hijau besar, dan tiba-tiba memperlihatkan tubuh naga tanpa perlindungan di dalamnya. Sebelum kolom cahaya keemasan tiba, nyala api panas di atasnya terus-menerus menyerang Dewa Naga. Pada saat itu, jiwa naga terbakar dan melolong. Zuofan tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya dan memuntahkan seteguk darah merah. Sebuah hati, sudah mati. Ini sudah berakhir. Selama pilar yang terbakar dimasukkan ke dalam tubuh naga dan meledak, itu adalah akhir dari kematian roh. Meskipun dia sangat mementingkan kekuatan skala Ye, dia masih meremehkan musuh dan tidak benar-benar mengedepankan postur putus asa. Sekarang sudah terlambat untuk mengambilnya. Ini mungkin kematiannya dalam pertempuran ini, penyesalan terbesar. Lama meludahkan seteguk gas keruh, jantung Zuofan sudah mati. Ketika Chu Qing Cheng dan yang lainnya melihatnya, mereka terkejut. Mereka semua bangun dengan tergesa-gesa, dengan air mata di mata mereka. Suan Saoyu adalah senyum jahat, tampilan Xia Den Freude. Mata suanglong kosong dan kakinya sedikit melangkah. Dia siap untuk berhenti. Namun, pada saat ini, teriakan tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Kemudian, dengan guntur ungu, sosok yang akrab tiba-tiba datang ke jiwa naga, mengedipkan mata. Murid itu tidak merasakan beku, Zuofan menatap mata, tetapi melihat bahwa itu adalah burung ungu panjang 10 Zhang, tetapi tidak diragukan lagi seekor burung. Namun, sebelum dia bisa mengetahui mengapa burung itu terbang kembali tiba-tiba, bukankah dia menyuruhnya untuk membiarkannya pergi setelah pindah? Bagaimana? Sosok anak burung, sudah akan menusuk tubuh Raja Naga Hijau dari pilar terbakar untuk bergegas. Tunggu, burung. Sepertinya dia akhirnya mengerti niatnya, Zuofan tidak bisa menahan tangis. Keluar. Sangat disayangkan bahwa itu sudah terlambat. Tubuh burung itu penuh dengan guntur. Ini adalah sentuhan, dan sulit untuk mengenai pilar yang terbakar. Tiba-tiba, guntur langit menyentuh api tanah, dan guntur ungu bertemu dengan api emas. Dua energi paling brutal tampaknya beresonansi, dan terus-menerus meraung dan memukul satu sama lain. Mungkin itu adalah hasil dari mobilisasi penuh guntur ungu oleh hati dan jiwa burung, dan pilar emas menyala yang tak tertandingi tiba-tiba terhalang. Pada saat ini, kekuatan forward charging juga lamban. Namun, momentum bagian depan kolom yang terbakar terhalang, tetapi kekuatan emasnya tidak berkurang sama sekali. Guru Jin Yan bergegas ke burung itu, seolah menenggelamkannya di lautan api. Matanya keras kepala, dan tubuhnya penuh dengan guntur ungu. Sepertinya dia akan menguras energi terakhir dari tubuhnya dan menghancurkan pilar yang terbakar. Jadi, di antara tabrakan guntur ungu dan Jin Yan, kolom yang terbakar akhirnya mulai aus, dan itu masih cepat aus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Guntur ungu itu seperti pahat, tidak akan memiliki batang besi celah sedikitpun, untuk itu pahat setebal satu inci, pahat pendek. Dan nyala api emas itu, juga seperti ular berbisa, terus-menerus berlari ke burung, sering di tubuhnya menggigit, bahkan bulu ungunya langsung berubah menjadi abu. Tapi dia tidak peduli, mata yang masih keras kepala, tanpa ampun memancarkan guntur, akan menjadi kolom yang terbakar di luar, dan kolom yang terbakar juga dalam satu inci menggiling pendek. Zuo Fan melihat semua ini, tetapi tiba-tiba ada rasa sakit di hatinya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia melindunginya dengan hidupnya sendiri. Akhirnya, pilar api yang kuat meledak dan menghilang. Bintik-bintik terbakar di sekujur tubuh. Cahaya petir menghilang. Dengan kepulan, ia jatuh ke tanah tanpa daya, dan sekarat. Tubuh sedikit bergetar, Zuo mengipasi sepasang telapak tangan kasar tidak bisa menahan gemetar, membuang-buang langkah, untuk pergi ke sana. Melihat semua ini, Chu Qing Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk menutupi bibirnya yang merah terang. Air mata menggenang di matanya dan menggumamkan sebuah suara, burung, terima kasih. Oh, sungguh pelindung Tuhan, jangan menghela nafas panjang, wajah Wen Tao dengan emosi. Xie Tianxiang, yang paling akrab dengan Zuo Fan, menghela nafas dalam-dalam dan berkata, penggemar roh binatang Zuo ini dibesarkan sebagai putrinya sendiri. Begitu, tidak heran mereka begitu setia dan berani. Alisnya tidak terasa terangkat, Wen Tao menatap burung itu dalam-dalam, matanya penuh kekaguman. Perlahan menggelengkan kepalanya, Xie Tianxiang memandang Wen Tao, tetapi berkata, saudara bela diri yang lebih tua, Anda masih tidak mengerti apa yang saya maksud. Maksudku, burung ini Zuo Fan diperlakukan sebagai anak perempuan, tetapi sekarang dia terluka olehnya. Sisik daun, dia aku benar-benar akan marah. Terakhir kali dia benar-benar marah, lawannya digigit sampai mati olehnya, dan sekarang saya pikir saya menggigil. Tapi, itu juga ingin dia bisa mengalahkan satu sama lain, tapi sekarang kekuatan Ye Ling. Alis bergetar, hati Wen Tao terkejut. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xie Tianxiang tidak setuju. Di masa lalu, ketika seratus aliran pemikiran bersaing dalam perang itu, dia bukan lawan dari pihak lain. Tetapi pada akhirnya, pria itu mati. Percayalah padaku, dia ingin membunuh orang, tidak ada hak untuk hidup, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Sekali lagi, wajah Zuo tiba-tiba berubah. Gadis bodoh, bukankah kamu membiarkanmu berlari setelah kamu selesai? Ketika putriku sudah tua, dia bahkan tidak mendengarkan ayahnya, kan? Perlahan datang ke sisi burung, Zuo Fan membungkuk dan menyentuh tubuhnya, yang dibakar oleh api emas. Melihat masih ada jejak nafas, dia dengan cepat mengeluarkan pil untuk memberinya makan, dan tertawa kecil, tetapi itu sangat tenang. Tapi dalam ketenangan itu, orang bisa merasakan hawa dingin yang kuat di dalam. Biarkan orang mendengar, tidak hanya tidak memiliki arti hangat, tetapi dari lubuk hati saya perasaan menggigil. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan Ye Lin kehabisan nafas. Dapat dilihat bahwa dia menghabiskan banyak energi untuk gerakan itu, tetapi dia masih menegakkan dadanya dan menangis. Zuo Fan, hewan peliharaanmu yang menyelamatkan hidupmu sekarang, jika tidak. Kamu akan mati lebih awal. Namun, itu hanya masalah waktu. Bahkan jika saya berjuang untuk hidup saya, saya akan menang. Tetapi Anda tidak memiliki keberanian, jadi Anda akan kalah. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Lin segera mencubit rahasia itu lagi, dan energi kuat yang sama seperti sebelumnya mulai mengalir di sekelilingnya. Tanpa diduga, dia menggunakan metode jiwa yang terbakar lagi. Tunggu, adik bela diri, dia tidak memiliki hewan peliharaan roh untuk membantunya, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Melihat ini, Wu Qingqiu terkejut dan segera berbicara dengannya. Tapi sisik daunnya seperti tidak mendengar, teruskan formulanya, nafas di mulut semakin mendesak, kulit juga semakin pucat. Waktu hampir habis, dan Zuofan penuh dengan trik. Jika dia ingin menang, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya dengan cara yang paling kuat, dan tidak boleh melakukan kesalahan. Ini adalah cara binatangnya, kemenangan adalah yang tertinggi. Tinjunya mengepal, Zuofan perlahan berdiri di depan Ker, tetapi matanya merah dan wajahnya biru. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu ingin berjuang keras, kan? Haha seperti yang kamu inginkan. Bab 711, dua orang kecil ini, mereka harus bertarung lagi. Di medan perang, Maha Guru berjanggut hitam menatap pemandangan itu, mengerutkan kening dalam-dalam, dan menghela nafas. Sekarang, pertempuran ini bukan masalah menang atau kalah. Tetapi pertarungan antara hidup dan mati. Apa yang harus mereka lawan, sedemikian rupa? Dengan lembut membelai janggutnya, alis putih Maha Guru juga tidak berdaya untuk mengeluarkan nafas keruh, dan berkata, terlepas dari rasa terima kasih dan kebencian mereka. Kuncinya adalah jika skala Anda adalah untuk membuat gerakan lain seperti keterampilan unik yang mengerikan sebelumnya, apakah tubuhnya bisa bertahan atau tidak tidak dikatakan. Tetapi Zuofan tidak boleh menghentikannya. Pada akhirnya, sangat disayangkan bahwa salah satu terluka dan satu mati, atau keduanya dikalahkan. Jika Anda bisa, itu terbaik untuk menggambar. Hakim Tetua, berapa lama perang kelompok ini akan berakhir? Melihat ke bawah pada Hakim Tua dari jauh, yang tertinggi berjanggut hitam berteriak. Menatap ke langit, Hakim membungkuk dan berkata, saya punya seperempat jam untuk memberi tahu Anda. Masih ada seperempat jam, cukup untuk pertarungan besar lainnya. Kuharap kedua belah pihak baik-baik saja, sayang. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Alis putih tertinggi dan tertinggi berjanggut hitam saling memandang, dan mereka semua menghela nafas. Melihat mata Zuofan, keduanya kasihan, tetapi juga tidak berdaya. Ini mungkin, satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Ho ho ho, api emas menyala lagi, dan kepala naga virtual besar muncul lagi di balik sisik daun. Dia menatap Fan Zuofan dengan galak. Orang-orang melihat ini, tidak merasa seru kiki, menonton lapangan adalah bersorak, bersemangat. Lagi pula, trik menghancurkan langit dan bumi hanya dengan sisik daun benar-benar membuka mata mereka. Sekarang untuk dapat melihat Anda lagi, tentu saja bersemangat untuk melepaskan diri. Chu King Cheng dan yang lainnya penuh dengan kekhawatiran. Mereka baru saja melihat dengan jelas, Zuofan dalam gerakan ini, tetapi tidak ada kekuatan untuk melawan, atau bahkan untuk bertahan sama sekali. Dalam hal ini, jika Anda melakukannya lagi, apakah Anda akan mengkhawatirkan hidup Anda setiap menit? Leluhur kecilku, pelayan Zuof, santai saja dan menyerah. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik sekarang. Tidak perlu bertahan sampai akhir dan berjuang untuk keluarga yang saragu-ragu di lapangan, tangannya tergenggam, semburan doa, wajahnya khawatir. Dua lainnya tampak bermartabat. Yan Mo mengerutkan kening dalam-dalam dan terus menatapnya. Ketika Yumei melihatnya, dia bertanya, kakak bela diri yang lebih tua, apakah Anda bersimpati dengan musuh itu, atau apakah Anda berharap dia dibunuh oleh sisik daun? Yang kuat tidak perlu simpati. Saya hanya tahu bahwa setelah perang, salah satu dari keduanya akan menjadi murid berbakat pertama Shizu dan orang pertama di masa depan di Shizu. Itu saja. Alisnya tidak bergetar. Yan Mo menghadapi pembekuan yang dalam, saluran napas Gucci yang sehat, tetapi matanya menatap tajam ke arah Zuofan. Yumei melihat bahwa semuanya jelas di hatinya, dan dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Kakak bela diri yang lebih tua ini jelas memiliki kecenderungan untuk melawan ini, tetapi dia masih menolak untuk mengakuinya. Ya, dia memang cenderung berpikir bahwa Zuofan bisa menang. Meskipun Zuofan tidak mengakuinya, dia sudah menyadari bahwa ini adalah persahabatan dari pertarungan. Sebagai murid iblis, Zuofan benar-benar dapat mengidentifikasi dirinya dari lubuk hatinya. Jadi dia sangat berharap Zuofan bisa menang, meskipun dia tahu betapa putus asanya menghadapi master seperti Ye Lin. Jadi, pada saat ini, semua orang menantikan hasil akhir dari pertempuran. Secara khusus, sebagian besar murid Jiu Xiong berharap bahwa Zuofan akan aman bahkan jika dia kalah dalam pertempuran. Hanya Zhao Dezu dan Suan Saoyu, beberapa orang yang tidak bisa bergaul dengan Zuofan, menertawakan hati mereka dan mengutuk bocah ini untuk meninggalkan dunia selamanya. Bang! Dengan suara ringan, formula segel Ye Lin di tangannya selesai lagi, dan momentum di sekitar tubuhnya tiba-tiba meluas, tetapi tubuhnya bahkan lebih lemah. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dia menyeringai seolah-olah dia telah menang. Dia tertawa, Hahaha Zuofan, aku menang. Aku siap untuk bergerak lagi, membakar langit dan mengaum dengan naga. Suara itu baru saja jatuh, tetapi mendengar raungan besar, seperti sebelumnya, kolom cahaya emas yang terdiri dari api emas ditembakkan ke Zuofan. Di mana saya berada, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Murid-murid tidak merasakan pembekuan, mereka semua menatap semua ini, dan wajah mereka penuh ketegangan. Dia dengan lembut menyilangkan sudut mulutnya dan menyekan noda darah di mulutnya. Wajah Zuofan sangat tenang. Dia mendongak dan melihat bahwa dia tidak sadarkan diri dan terluka parah. Namun, dia tidak bisa bergerak, tapi dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata dengan santai, Aneh RR, kamu tahu bahwa ayahku tidak pernah berhutang apapun kepada siapapun, terutama hubungan manusia. Tapi hari ini, aku berhutang terlalu banyak padamu. Kamu berjuang untuk hidupku, tetapi aku tidak bisa memperjuangkan hidupku. Haha sungguh pengecut. Sekarang, bahkan jika itu berbahaya, aku akan menggunakannya untuk membunuh anak laki-laki sombong di depanmu. Murid tidak merasakan tatapan, tangan Zuofan mencetak gerakan simpul juwe. Tiba-tiba, nyala api hijau pada Raja Naga Hijau tiba-tiba menghilang, dan itu tidak berubah menjadi Raja Naga lainnya. Sebaliknya, ia kembali ke bentuk paling primitif. Cahaya warna-warni menutupi tubuh, dan pengawal naga putih berada di sisi Zuofan. Dia tercengang, dan semua orang tidak tahu. Jadi, bagaimana dia bisa melepaskan semua energi atributnya dan menggunakan roh naga paling primitif ketika dia sampai pada momen kritis seperti itu? Namun, tanpa menunggu orang menunjukkan warna yang membingungkan, Zuofan menutup matanya dengan ringan, dan mulutnya menyilangkan busur misterius, yang merupakan kunci untuk memindahkan segel lagi. Wah, nyala api biru menyala di dahi naga itu. Zizi-zi. Ungu leimangwu berlari muncul di naga, seperti ribuan ular kecil diterus bergerak. Akhirnya, ular-ular kecil ini berlari ke dahi kepala naga. Setelah suara berderak lain, mereka menghilang. Mendesis. Mendesis. Arus udara hitam, seperti malam hitam murni, mengalir melalui naga, dan akhirnya berkumpul di dahi naga, dan kemudian menghilang. Yeelin bingung, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia membuat ledakan keras. Tiba-tiba, tiga energi muncul pada saat yang sama di kepala naga Zuofan. Api biru menyala di antara dahi, dan guntur ungu melonjak dalam nyala api. Arus udara hitam mengelilingi keduanya. Pada saat yang sama, ada jenis energi keempat. Tenda merah kirin yang unik seperti tungku-tungku, yang mengelilingi tiga jenis energi dan membuat mereka bergabung satu sama lain. Dan dengan perpaduan ini, napas yang sangat mengerikan juga terus-menerus keluar. Ini-ini adalah, mungkin sulit bagi orang lain untuk merasakan semua ini, tetapi sisik dahun yang paling dekat dengan Zuofan telah sangat merasakan teror energi itu, yang meningkat dengan cepat. Sudut mulutnya sedikit miring, dan Zuofan berkata dengan senyum tanpa komitmen, Anda menebak dengan benar. Ini adalah metode saya untuk mengintegrasikan keempat roh naga. Di masa lalu, saya tidak memiliki persatuan, bukan karena saya tidak bisa T, tetapi dalam menghadapi kekuatan ini, saya takut bahwa saya tidak bisa mengendalikan diri dan memakan konsekuensi jahat. Tapi sekarang saya sudah menemukan jawabannya. Karena saya mencoba yang terbaik, saya harus menunjukkan keberanian saya. Jika fusi dari kekuatan ini gagal, aku akan mati mengenaskan. Jika kamu berhasil, kamu akan mati. Tiba-tiba, ekspresi ngeri muncul di wajah sisik daun, dan kemudian dia menatap posisi kepala naga dengan wajah bermartabat. Tapi entah bagaimana, energi itu menyatu, tapi tidak bisa bersatu. Dan pada saat ini, sisik daun kolom peradangan yang mengerikan akan datang ke tubuh Zuofan. Haha tidak ada waktu, atau tidak mungkin. Kekuatan ini semua adalah hadiah alami dari binatang suci. Bagaimana mereka bisa digabungkan? Seolah mendengarkan Zuofan, seolah mengatakan untuk meyakinkan dirinya sendiri, Ye Ling melihat kolomnya yang terbakar, dan hendak membakar Zuofan menjadi reruntuhan. Dia merasa sedikit gila dan tertawa. Dia menggelengkan kepalanya, dan Zuofan berbisik, Ye Ling, kamu tidak mengerti karakteristik kungfu saya. Saya sudah berada di jalan ratusan dan ratusan sungai. Apa yang tidak bisa diintegrasikan? Terlebih lagi, lima binatang suci semua keluar dari kekacauan. Dan masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Tidakkah Anda berpikir bahwa kekuatan ini tidak berasal dari tempat yang sama? Haha mungkin itu tebakan saya, mungkin benar. Bagaimanapun, salah satu dari Anda dan saya akan mati hari ini. Bahkan jika saya tidak mati di bawah nyala api emas Anda, saya mati di bawah energi fusi saya, sepertinya bagus. Terkekeh, mata Zuofan berbinar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, ngomong-ngomong, karena saya kira kelima kekuatan ini dapat diintegrasikan. Maka ketiga jenis cahaya tampaknya sangat sulit untuk dicapai. Titik, lebih baik menambahkan satu lagi. Dengan itu, ledakan suara, dalam posisi dahi kepala naga itu, sebenarnya sekali lagi menyalakan api emas, tetapi membakar api emas langit tidak diragukan lagi. Apa, ini bagaimana bisa? Murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, sisik daun tidak merasa terkejut. Dia melambaikan tangannya perlahan, dan Zuofan tidak mengatakan, ya, jangan gugup. Jinian ini dicuri darimu oleh raja naga iblisku. Ini bukan masalah besar. Tapi itu mungkin sangat membantu fusi energi. Yang telah saya pelajari. Bagaimanapun, kombinasi api sipil dan militer dapat menjadi cara pemurnian. Hahaha. Petik dua. Dengan senyum ringan, Zuofan menoleh dan melihat posisi kepala naga, seolah menunggu hasilnya. Tampaknya mengemakan dugaannya, sejak Jinian bergabung, Kingian dan Jinian mulai bergabung dengan cepat, dan Guntur Ungu juga terus retak dan menyatu di antara mereka. Tiba-tiba, semuanya tampaknya mulai berjalan sangat lancar. Lampu merah kilin adalah kuali tungku, gas hitam dari formula ajaib adalah fusi, nyala hijau dan nyala emas sedang disempurnakan, dan Guntur Ungu terus-menerus diintegrasikan ke dalam nyala ganda. Membangun jembatan harmoni. Wah, ledakan membara Jinian ada di telinga. Dalam sekejap mata, pilar yang terbakar telah muncul di depan Zuofan. Kengerian dari kekuatan inflamasi, sehingga kepala Zuofan tampaknya mulai layu. Ketika orang banyak melihat ini, mereka terkejut dan melihatnya dengan khawatir. Beberapa wanita bahkan berteriak dan tidak tahan untuk berpaling. Bersenandung. Namun, pada saat ini, gelombang ruang tak terlihat terdengar, dahinaga tiba-tiba mengeluarkan nyala api hitam, jalan Guntur Hitam juga terus-menerus bergerak dalam nyala api hitam. Suasana kehancuran yang sangat mengerikan tiba-tiba menyapu, sehingga semuanya berubah menjadi tidak ada apa-apa. Dan sisik daun yang akan mengenai kolom pembakaran tubuh Zuofan, juga tampaknya menghadapi beberapa musuh alami seperti, memanggil sejenak, berhenti. Dengan kata lain, itu tidak bisa berhenti, itu masih menyerang ke depan dengan ganas. Tapi nyala api emas di depannya runtuh dan menghilang, sehingga pilar yang terbakar sudah bergegas ke Zuofan, tetapi tidak bisa mendekati tubuhnya. Puff! Tubuh Zuofan sedikit gemetar dan wajahnya sangat bermartabat. Dia menoleh dan melihat jiwa naganya. Namun, dia melihat bahwa jiwa naga juga terus-menerus kejang, dan guntur hitam di kepalanya terus mengamuk. Benar saja, seperti yang kuduga, ini adalah perubahan yang paling mengerikan. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Tingkat energinya lebih tinggi dari semua energi dari lima binatang suci. Kelopak matanya sedikit bergetar. Zuofan senang sekaligus khawatir. Dia terus meludahkan darah di mulutnya, seolah-olah dia telah menderita beberapa kerusakan berat. Bab 712. Wah! Tekanan mengerikan berhembus di wajah, sehingga seluruh tubuh dipenuhi dengan sisik daun yang terbakar emas, tetapi juga tidak bisa menahan napas stagnasi, takut tanpa sadar mundur selangkah. Wajah penuh kejutan. Pada saat ini, sepertinya dia ditekan oleh sesuatu, dan dengan cepat layu. Bahkan bayangan ilusi naga di sekujur tubuhnya tampak bergetar dan menghilang kapan saja. Pada saat guntur hitam muncul, meskipun hanya sebagian kecil dari ukuran telapak tangan, itu membuat seluruh dunia berubah warna. Pilar pembakaran yang kuat di depan Zuofan yang terus-menerus dipotong, belum bersentuhan dengan peradangan guntur, mulai runtuh dan menghilang. Ye Ling melihat semua ini dan benar-benar terkejut. Ini, bagaimana bisa? Apa jenis api guntur hitam ini? Bahkan yalah api emas langitnya yang terbakar telah ditekan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk mendekatinya sama sekali. Hal menakutkan macam apa yang dibawa anak ini? Pupil mata mengecil, dan sisik daun melihat kekejauhan. Sosok Zuofan, yang ditutupi oleh cahaya guntur yang gelap, benar-benar bodoh. Dalam pikirannya, kekuatan lima binatang suci adalah yang paling kuat di langit dan bumi. Sekali waktu, mereka ditekan sedemikian rupa dalam hal atribut energi? Tidak mungkin. Bukan saja dia tidak percaya itu, saya takut lima binatang suci telah melihatnya secara langsung, dan tidak akan percaya bahwa kekuatan seperti itu akan muncul di antara langit dan bumi. Tapi kenyataannya, itu saja. Perangkat menakutkan untuk melampaui semua kekuatan dari segala usia akan segera lahir. Dan semua ini berasal dari integrasi master tingkat kaisar Zuofan dan ortodoksi binatang suci. Napas ini ketika Anda dan pengurus rumah tangga Zuofan baru saja keluar dari pabean seperti dua kacang polong, tidak, harus dikatakan bahwa itu lebih mengerikan. Pupil matanya membeku dengan keras. Serigala merasakan kekuatan mengerikan yang tampaknya menghancurkan segala sesuatu di kejauhan. Dia gemetar tanpa alasan. Dia menelan ludahnya dan bergumam. Ketika orang banyak lain yang mendengarnya, mereka juga menganggup ngeri, menatap ke tempat yang jauh di mana cahaya hitam terus-menerus berkedip. Kepala mereka dipenuhi keringat dingin. Mereka benar-benar tidak tahu Zuofan benar-benar ingin menggunakan keterampilan unik apa, mengapa napas aneh ini akan membuat orang-orang mereka merasa sangat takut. Bahkan para murid sekte sihir CE merasa seperti ini, dan orang-orang dari sekte Taiking bahkan lebih terkejut. Secara khusus, Wu Qingqiu, pada saat penampilan Lei Yan, wajahnya berubah total. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zuofan, dengan penglihatannya, dia sudah bisa merasakan bahwa kekuatannya begitu mengerikan sehingga jauh melampaui peradangan emas sisik daun. Bahkan, dia merasa bahwa ini bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Munculnya kekuatan semacam ini adalah ketika kehancuran langit dan bumi datang. Wu Qingqiu menggigit giginya, tetapi dia tidak bisa berhenti gemetar. Wajahnya penuh dengan senyum gelap dan pahit, ya Tuhan, bagaimana goncangan bumi adalah perkembangan perang dua orang? Saya tidak ragu bahwa jika kedua pria ini terus bertarung seperti ini, saya khawatir seluruh halaman Suanglong akan diratakan dengan tanah, yang bukan tidak mungkin. Kakak bela diri yang lebih tua, ini terlalu berlebihan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa mereka hanya kekuatan untuk mengubah keadaan virtual, tetapi masih ada dua zun di halaman Suanglong? Bagaimana mereka bisa meruntuhkannya? Seorang murid tercengang dan menatapnya dengan wajah bingung. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, wajah Wu Qingqiu penuh dengan kehidmatan, tanpa rasa lelucon, cakra wala Anda masih dangkal. Dan Anda tidak dapat melihat bahwa ini bukan masalah kekuatan, tetapi penindasan tingkat kekuatan. Antara langit dan bumi, pembakaran emas saudara laki-laki bela diri yang lebih muda itu mengerikan, Anda sudah mengerti. Tapi pembakaran guntur hitam ini memberi saya perasaan, sangat lebih mengerikan. Saya sepenuhnya percaya bahwa Lei Yan ini sama agungnya dengan Jin Yan pada yang lebih muda. Tubuh saudara bela diri, jika dia sembrono. Bahkan jika rasa hormat ganda, saya khawatir sulit untuk menghentikannya. Ini perasaan saya, tetapi seharusnya tidak salah. Petik 2. Mata sedikit juling virtual, Wu Qingqiu dengan erat menatap ke sana, dahi tanpa alasan untuk menunjukkan keringat dingin yang dekat. Pertarungan ini benar-benar pertarungan level monster. Ini lebih menakutkan daripada manusia normal. Zizi Zizi. Di medan perang, proyeksi bayangan di depan mata semua orang secara bertahap kabur dan menghilang. Kedua penjaga gerbang terus mengganti segel mereka, dan gambar di atas terus berubah sudut, tetapi mereka menjadi semakin jauh. Pada akhirnya, gambar itu akhirnya diperbaiki, tetapi itu sudah menjadi proyeksi dari jarak 5 mil. Orang hanya bisa melihat dua sosok kecil di kejauhan. Di sana mereka saling memandang. Pilar menyala yang menyilaukan dan naga besar dengan cahaya hitam berkedip di dahinya membeku di sekitar tubuh Zuofan, saling berpegangan pada tanah. Ada apa? Kenapa foto mereka begitu jauh? Alice tidak merasakan kerutan. Janggut hitam rasa hormat tertinggi untuk melihat ke bawah pada dua orang tua, suara bertanya. Membungku dengan permintaan maaf, seorang ketua menghela nafas. Saya ingin memberi tahu Anda bahwa susunan pemantau di sekitar tubuh mereka tampaknya telah rusak dan terganggu dan tidak dapat lagi berjalan. Satu-satunya yang dapat bekerja dan paling dekat dengan mereka adalah arai pemantauan 5 mil jauhnya. Apa? Pupil matanya menyusut dengan keras, dan alis putih tertinggi tidak bisa tidak terkejut. Formasi pemantauan di lembah semuanya diatur oleh batu roh kudus. Bahkan jika orang biasa ingin menghancurkannya dengan sengaja, mereka tidak dapat melakukannya. Lakukan itu. Terlebih lagi, mereka fokus pada pertarungan satu sama lain, bagaimana mungkin? Maksudmu, tanpa terkejut, alis putih tertinggi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap pria berjanggut hitam itu dengan terkejut, dan matanya penuh dengan warna yang luar biasa. Maha Guru berjanggut hitam juga sedikit tercengang. Memikirkan kemungkinan ini, dia bergumam tak percaya, tidak mungkin. Tidak bisakah kita mengatakan bahwa hanya dengan mengandalkan gempa susulan dari kekuatan mereka, kita dapat menghancurkan susunan pemantau di sekitarnya? Bahkan jika kita tidak bisa melakukannya, mereka bisa. Titik, petik dua. Kelopak mata sedikit bergetar. Maha Guru berjanggut hitam menoleh lagi dan melihat kilatan cahaya hitam, dan ekspresi ketakutan di wajah Ye Ling. Wajah lemah Zuofan dan kesulitan pilar yang terbakar untuk maju terkejut. Dia mengangkat kakinya dan bergegas ke depan. Alis putih tertinggi tampaknya telah bereaksi, dan wajahnya langsung terkejut. Apakah energi hitam begitu kuat sehingga dapat menghancurkan batu roh kudus hanya setelah gelombang? Jika ini benar, itu benar-benar mengerikan. Menurut situasi pertempuran kedua pria sebelumnya, tidak peduli apakah api hijau atau api emas dapat mencapai level ini, tetapi tenda hitam dapat mencapainya. Itu hanya dapat membuktikan bahwa tingkat energi tenda hitam ini benar-benar di atas dua api itu, yang merupakan keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat menakutkan. Bisakah energi seperti itu, dengan kekuatan Zuofan saat ini, dapat mengendalikannya? Dia mengangkat matanya dan melihat adegan gemetar dan muntah darah di Zuofan. Alis putih maha guru tidak merasakan wajahnya tenggelam, dan dia memiliki jawaban di dalam hatinya. Jelas, Zuofan tidak bisa menguasainya saat ini. Tetapi sekarang setelah digunakan, Zuofan harus menanggung tekanannya yang mengerikan sampai energinya akhirnya hilang. Setelah Anda tidak tahan, itu adalah hasil dari phagocytosis terbalik energi dan penghancuran diri. Tidak heran dia melawan Ye Ling sepanjang jalan. Lagipula dia tidak harus melakukannya. Akhirnya, hewan peliharaan roh itu rusak parah. Itu adalah langkah putus asa. Entah kamu yang mati atau aku yang mati. Itu lebih putus asa daripada metode pembakaran jiwa Ye Ping. Karena jika gerakan Zuofan gagal, roh-roh itu akan segera menghilang dan dengan cepat dimusnahkan oleh cahaya hitam. Namun, jika digunakan dengan sukses, jika Anda tidak sopan, Ye Ling tidak akan bisa menjaganya bahkan jika itu digabungkan dengan jiwa dan tubuh, dan kemudian dia akan mati. Bahkan, salah satu dari mereka akan mati. Jenggot hitam adalah untuk melihat melalui ini, hanya bergegas untuk berhenti. Suh. Hanya dengan satu pukulan, tenda hitam tiba-tiba muncul, ruang virtual yang jernih akan langsung muncul saluran putih yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Kaisar berjanggut hitam segera pergi ke lembah tempat kedua belah pihak bertarung. Melihat ini, semua orang di lapangan tercengang. Mereka tidak yakin. Jadi, mereka memiliki keraguan di mata mereka. Apa yang dilakukan master tertinggi berjanggut hitam? Mereka belum pernah melihat, Suang Sun akan mengalami momen yang begitu mencemaskan. Tapi di lembah kecil itu, mulut Zuofan penuh dengan darah dan muntah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan gelembung darah. Darah mengalir seperti sungai, mengguncang tubuhnya, tetapi dia bersikeras untuk menggertakkan giginya. Guntur yang mengirimkan nafas teror, menghancurkan tubuhnya tanpa henti, telah membawa tekanan besar padanya. Roh naga besarnya juga terus bergetar. Sepertinya dia tidak bisa menekan divine power api Guntur. Kelopak matanya sedikit bergetar. Zuofan melihat kolom yang terbakar yang telah runtuh sejak dia datang ke ruang lingkup pencegahan Leiyan. Tiba-tiba, sudut mulutnya membentuk lengkungan yang aneh. Krisis, krisis, organik. Sangat berbahaya untuk membunuhnya dengan kekuatannya sendiri. Zuofan bergetar dan tangannya mulai mencetak, dan jiwa naganya mengejang tubuhnya dan sedikit membuka mulut naga. Sejumput Guntur yang mengerikan itu, juga perlahan dari dahinya, pindah ke tenggorokannya. Semuanya tampak seperti polio. Mereka terluka parah dan hampir jatuh. Tampaknya embusan angin bisa meniup mereka. Tapi semua ini jatuh di mata Ye Ling. Tetapi itu sangat mengerikan. Terutama ketika Nalei yang tidak bubar selama sehari, dia merasakan semacam ketakutan dari hatinya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan apa itu ketakutan. Dia tidak tahu kekuatan Guntur kecil, tetapi itu hanya memberinya perasaan mengerikan ini. Dengan tegukan, dia menelan air liurnya, dan sisik daun memandang Zuofan, yang basah kuyup karena keringat dingin. Pada saat yang sama, formula segel Zuofan akhirnya selesai, dan jejak keganasan muncul di sudut mulutnya. Dia melihat sisik daun, meludahkan darah dan mencibir. Sepertinya saya telah mengambil risiko kali ini, jadi saya minta maaf, Anda satu-satunya yang mati. Bentuk ketiga dari sihir dan roh jahat, Anda nyanyian naga dan hantu. Mengaum, naga yang bergemuruh bernyanyi, dan naga di belakang Zuofan mengaum. Guntur hitam di tenggorokannya tiba-tiba berubah menjadi ular kecil dan melesat keluar. Ya, itu adalah ular kecil. Ia bahkan tidak memiliki lengan yang tebal. Panjangnya hanya satu meter. Ini mungkin kehidupan Zuofan, menggunakan gerakan ini setelah nyanyian hantu, menjual yang terburuk. Namun, tepat ketika ular itu keluar dari lubang, itu membuat sisik daun yang kuat di sisi yang berlawanan tiba-tiba melahirkan rasa kematian dari lubuk hatiku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.